kemudian bentuk kertasnya kita klik di sini desain kemudian kita cari size untuk ukurannya kita pilih yang custom di sini kita pilih kertas yang biasa adalah A4 ini contoh layer yang telah kita buat tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ketemu kembali dengan channel Bawang Sripno kali ini akan menyampaikan materi tutorial membuat player dengan tujuan media cedak untuk itu marilah sebelumnya kita ucapkan bismillahirrohmanirrohim semoga tutorial kali ini ini dapat membawa berkah untuk pertama-tama kita buka dulu powerpointnya kemudian kita pilih langkuk kosong karena ini nanti kita harapannya kita buat player kita untuk dicetak di printout maka kita yang perlu disiapkan utama adalah bentuk kertasnya maka ini kita habis kemudian bentuk kertasnya kita klik di sini desain kemudian kita cari size untuk ukurannya kita pilih yang custom di sini kita pilih kertas yang biasa adalah A4 A4 bentuknya kita pilih mau landscape atau core type kita pilih yang tegak aja kemudian kita ok setelah muncul seperti ini kita pilih ukuran yang maksimal sehingga bentuknya memanjang seperti ini kalau seperti ini maka kita mulai mendesain seperti biasa kita pilih sambis untuk memberi bingkai ini supaya berwarna warna kita sesuaikan kita memilih yang mana yang kita misalnya kita pilih kuning langkah kedua masih sama yaitu kita ingin mendesain ini bentuknya bagaimana kita unggah gambar kita klik insert kemudian kita fitur kita klik kita cari karena materi kita kali ini yaitu pembuatan flyer PPTV ya berupa cetak maka kita siapkan gambar PPTV nya misalnya ini gambar-gambarnya kemudian kita insert gambar yang ingin kita kemudian kita potong pakai crop kita potong dulu kita sesuaikan ya kemudian kita perkecil misalnya seperti ini kemudian kita tambahkan lagi foto lagi insert picture gambar pembelajaran kemudian kita perkecil juga misalnya posisi yang kita atas ditemukan mungkin kalau ini berbesar bisa kita potong kita sesuaikan dengan tempatnya misalnya seperti ini kemudian kalau masih kurang kita unggah lagi gambar misalnya kita isi tiga misalnya kita perkecil misalnya kita perkecil misalnya seperti ini misalnya seperti ini kemudian kemudian setelah gambar kita anggap cukup kita memberikan tulisan ini layer kita tentang penerimaan siswa baru maka untuk itu kita menulis kita ambil textbook disini kita masukkan kita di sini kita tulis misalnya misalnya penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 ini kita atur kita perbesar misalnya seperti ini kita ratakan tengah warnanya misalnya seperti ini kemudian kita ingin tambah atasan lagi ini penerimaan siswa baru mana supaya jelas kita tambah sekolahnya bisa pakai ini juga untuk SDN 2 bisa seperti ini posisinya mungkin ini yang di bawah bisa yang seperti ini karena ini warnanya biar tidak bisa kita buat seperti ini kita atur kita atur sedikit sedikit SDN 2 bukerjo penerimaan siswa baru tahun pelajaran setelah setelah seperti ini kita tambahin lagi tulisan misalnya perdaftaran dimulai kapan nah sebenarnya seperti itu kita bisa menulis tulis lagi saya disini kita tulis pendaftaran dimulai bulan Juni 2020 misalnya seperti ini kita atur kewarnaannya misalnya terus bisa seperti ini kemudian kita ratakan tengah mungkin ini ditarik biar seperti ini pendaftaran dimulai bulan Juni 2020 sekarang kita akan membuat syaratnya kita teks book lagi kita taruh sini syarat pendaftaran misalnya misalnya 1 usia minimal 5,6 tahun misalnya 2 melampirkan akta fotokopi ya melampirkan fotokopi akta kelahiran yang ketiga melampirkan kakak kakak yang ketiga misalnya melampirkan surat surat keterangan dari TK karing pahun ini kita tulis jika memiliki misalnya lagi lah melampirkan kartu fotokopi fotokopi kartu PIP kita mengurung jika punya misalnya seperti ini nah ini syarat-syaratnya bisa kita desain pula masih tetap percaya statik rotasi seperti ini nah misalnya seperti ini secara pendaftaran terus misalnya kita akan menampilkan pula misalnya setelah syarat memberikan di tarik misalnya kita promosikan yaitu prestasi prestasi sekolah misalnya satu suara renang renang tingkat kecamatan misalnya dua kerenang mewakili kecamatan dua juara satu lomba lomba OSN suara dokter kecil nilai 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 peringkat 1 tahun 2018 2019 misalnya ini terus kita tampil lagi gimana kalau kita mendaftar online misalnya seperti itu untuk menghindari kerumunan masal misalnya kita tuliskan disini ini adalah linknya link rendah barang adtp bit play ring ppd online sdn2 porjo misalnya ini linknya seperti ini ataupun kita atur sedemukan rupa misalnya disini tipe warnanya kita rubah kita ganti warnanya bisa ini sebab ini juga kita beri warna misalnya ini kemudian wah ga usah gitu kita tegretasi aja misalnya tekturnya oke ini terus kemudian teksnya lihat ya misalnya seperti ini nah ini posisinya bisa kita mengiringkan juga boleh misalnya seperti ini kemudian kita tinggal menghias misalnya ini kita bingkai kita break format kita break bingkai misalnya kita ingin membingkai seperti foto seperti ini sepertinya mungkin yang ini kita bingkai misalnya oval seperti ini terus yang ini misalnya kita pinggak bola oke seperti ini ini kita pinggak bola kita samarkan aja ini ini kita beri dasaran kita yang lainnya sama yang lainnya misalnya ini jadi sudah gambar untuk flyernya sudah jadi nah cukup kalau ini tersebut ini mungkin ini kurang jelas bisa kita coba aja berupa bagi biasa aja nah misalnya ini aja biar jelas demikian untuk pembuatan flyer terus langkah selanjutnya adalah ini kita simpan kita simpan ke bentuk yaitu kita file kita save seperti biasa presentasi misalnya PPT 2020 2021 kita simpan di file D di tempat yang sama dengan folder ini contoh flyer yang telah kita buat tadi semoga dapat bermanfaat terima kasih semoga dengan ikut bersamaan kita belajar bersama berbagi ilmu seterhana semoga bermanfaat wabillahi taufiq walaytayyah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati